Musa adalah tokoh yang menjadi perantara umat Israel dengan Tuhan yang dipanggil Yahweh. Ia menjembatani curahan hati umat Israel berupa keluhan-keluhan kepada Allah. Sebagai seorang pemimpin, Musa rela melakukan apa saja demi umat yang dipercayakan kepadanya. Musa bukan saja menjadi perpanjangan lidah umat Israel, tetapi juga berusaha memperoleh pengampunan Allah bagi umatnya Israel. Sikap umat Israel yang sering melawan perintah Allah, membuat Musa harus berdiri memohon Yahweh, bahkan membuat ancaman. Ia mengancam akan mengundurkan diri dari tugasnya sebagai pemimpin bangsa Israel, jika Allah tidak mengabulkan permohonannya. Semua itu dilakukannya karena ia mencintai umat Israel, meskipun dengan aneka sikap yang kadang membuatnya marah dan kecewa. Musa tetap memberi diri dan hidupnya untuk umat yang dipimpinnya. Belajar dari kisah kepemimpinan Musa dalam bacaan suci hari ini, kita dihantar untuk merenungi jejak kepemimpinan pemimpin-pemimpin kita kini. Menjadi pemimpin gereja, baik pemimpin yang tertabis maupun yang tidak tertabis, adalah menjadi jembatan antara umat dan Tuhan sendiri. Untuk dapat menjadi pemimpin suatu umat, seseorang harus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan inilah yang memampukannya bertindak sesuai dengan suara dan rencana Allah, dan menjadi perpanjangan tangan Allah yang menolong umat yang digembalainya. Kualitas kepemimpinan seseorang dipengaruhi kualitas kedekatannya dengan Tuhan. Membaca dan merenungkan kitab suci, menjadikan doa dan ekaristi sebagai pusat perjumpaan dengan sang pemimpin ilahi, yang akan memberi kekuatan baginya dalam merangkul dan mengayomi umat sekaligus dalam mengambil keputusan-keputusan. Lantas sebagai seorang pemimpin, baik dalam suatu organisasi, komunitas, tempat kerja, pemimpin dalam keluarga, dan pemimpin bagi diri sendiri, sudahkah kita memiliki ciri-ciri seorang pemimpin sejati seperti Musa? Bagaimana relasi kita dengan Yahweh mempengaruhi cara kita dalam memimpin? Buah berkat apa saja yang sudah kita hasilkan, dan perjuangan apa saja yang harus dilewati sebagai seorang pemimpin? Apapun itu, semoga para pemimpin kita, baik bangsa dan negara, gereja, keluarga, dan diri kita sendiri, dapat menjadi Musa-Musa kecil yang menggembalai umat Israel dengan hati dan iman akan Tuhan. Amin 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 Amin